Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada sivitas akademik di Politeknik Negeri Bata. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bata. Kegiatan yang digelar pada selasa pagi ini menghadirkan Sophia Isabella Watimena sebagai narasumber. Isabella merupakan salah satu petinggi di Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan, lebih tepatnya Ketua Dewan Audit, yang juga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peparannya Isabella menyampaikan bahwa sosialisasi di kampus ini merupakan salah satu upaya OJK dalam meningkatkan governansi dan integritas di lingkungan OJK. Sophia menambahkan, memperkuat governansi bisa dilakukan dengan pendekatan tiga jalur model, yaitu dengan penerapan regulasi oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan, penerapan regulasi oleh lembaga penunjang sektor jasa keuangan, dan penerbitan dan evaluasi regulasi oleh regulator dan pengawas, termasuk optimalisasi teknologi dalam supervisi. Dekadabikian akan mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. Hari ini adalah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi sivitas akademika dan juga tentunya nanti para stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun di industri atau sektor jasa keuangan. Nah, diharapkan dengan edukasi atau sosialisasi mengenai governansi ini, maka para pihak sudah memahami alat saja yang sudah dilakukan oleh OJK, upaya apa saja untuk meningkatkan governansi, dan juga untuk meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan OJK, dan juga menggorong dan membukung OJK untuk peningkatan integritas rinsan OJK. Nah, diharapkan upaya-upaya ini akan digetok tularkan seluruh baik di nasabah, investor, maupun masyarakat untuk mendorong tugas dan fungsi pengawasan OJK secara bersih dan berintegritas, sehingga sektor jasa keuangan ini bisa kecipaan untuk tempat yang baik dan sehat. Selain itu, Gostu Kampus ini dapat menjadi sebuah wadah dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa, agar waspada dalam mengakses pinjaman online. Karena menurut Sofia, salah satu tantangan yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan saat ini, yaitu dengan menjamurnya muda-mudi yang terlilit pinjaman online. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batau.